Intro Pemirsa pasti setuju Surabaya selalu menjadi surganya pecinta kuliner. Nah untuk para pecinta lauk jerawan sapi wajib mencicipi kuliner khas Madura satu ini. Nasi jagung, lauk jerawan dengan bumbu dan sambal korek khas Madura yang dijamin membuat Anda ketagihan. Nasi babat atau segobabat khas Madura jadi salah satu kuliner lezat yang bisa dicicipi di kota surganya kuliner, Surabaya. Nah yang berbeda kali ini lauk jerawan seperti babat, usus atau iso dan paru didangkan dengan nasi jagung sehingga memiliki cita rasa yang khas. Sebelum didangkan jerawan dilendam dengan garam serta bumbu khas Madura supaya rasanya meresap hingga ke dalam. Setelah meresap lalu digoreng hingga kering. Sensasi nikmat dan gurinya lauk jerawan yang disandingkan dengan nasi jagung makin mantap saat disantap dengan sambal pedas khas Madura. Rasanya tuh enak banget ya, apalagi babatnya sama parunya tuh, tuh enak banget. Sambalnya apalagi, saya biasanya campur semuanya, campur, soalnya semuanya enak. Enak, ini nasi jagungnya tuh beda, biasanya kan keras, kalau disini enggak, terus sambalnya kan bisa ambil sendiri. Jadi kan mantap gitu pedasnya kalau pengen. Kalau buka nasi seperti ini udah lama sih Pak, dari 2017 atau 2016. Buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Proporsi nasi babat dibanderol seharga 14 ribu rupiah saja. Minat mencoba langsung saja datang ke warung yang berada di Pasar Senggol, di kawasan Jalan Raya Jumur Andayangui, Surabaya ini. Dan di Surabaya, Jawa Timur, Ramad Ilyasan, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!